Alam semesta selalu mendengarkan dan siap memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin sukses? Maka kamu akan mendapatkannya. Sekarang, mari kita coba afirmasi ini dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Kalau kamu berkonsentrasi dan memvisualisasikan semua yang kamu ucapkan, itu akan bekerja lebih baik. Kamu bisa mengulangi afirmasi ini dengan suara keras atau dalam hati. Sekarang, ikuti suaraku dan aku akan memandumu menuju kesuksesan. Bayangkan, kamu sedang berjalan di jalan yang kosong, gelap, gak ada orang lain dan gak ada apapun di sekitarmu. Ada sesuatu yang kamu cari, tapi kamu gak bisa ingat. Kamu merasa kesepian, tersesat dan lelah. Ah, akhirnya kamu melihat cahaya terang di kejauhan. Pasti ada seseorang yang dapat membantumu di sana. Kamu mengikuti jalan tersebut dan tiba di sebuah kota. Sebuah papan iklan bertuliskan, selamat datang di kota kesuksesan. Kami telah menunggumu. Kamu pun tertarik. Satu-satunya tempat yang buka adalah bioskop. Kamu masuk. Gak ada siapa-siapa, kecuali seorang penjual tiket muda dengan mata besar yang berbinar, berdiri di loket. Dia berlari ke arahmu dan menjabat tanganmu dengan penuh semangat. Halo, kamu datang tepat waktu. Terima kasih telah menerima undangan kami. Kamu gak paham, tapi kamu merasakan jantungmu berdegup kencang. Dia memberimu tiket dan berkata, Kami akan memutar film spesial malam ini. Dan ini akan menjadi film terbaik dalam hidupmu. Aku telah mengatur tempat duduk terbaik untukmu. Selamat menikmati. Kamu menikmati ruangan. Ruangan itu kosong dan menyeramkan. Tapi kamu tetap merasakan sensasi yang menyenangkan. Kamu menemukan tempat dudukmu. Itu adalah kursi tengah dari bagian tengah. Lampu segera dimatikan dan film pun dimulai. Kredit pembuka diputar dan di layar tertulis bahwa film ini ditulis dan disutradarai oleh kamu. Lalu tiba-tiba kamu melihat dirimu sendiri di layar. Jadi, kamu juga lah yang berakting di dalamnya. Kamu melihat dirimu bekerja di pekerjaan impianmu. Menaiki tangga karir dengan cepat, menghasilkan banyak uang, dan tinggal di rumah impian dengan semua orang yang kamu cintai. Film berakhir, kamu menyukainya. Ini bahkan bisa menjadi film favoritmu sepanjang masa. Kamu ingin mencapai semua itu secara nyata. Lagi pula, kamu baru saja menyaksikan dirimu sendiri mewujudkannya di layar perak. Lampu dinyalakan lagi, tapi kamu nggak ingin pergi. Untungnya penjual tiket yang sama datang dan berkata, Tidak, tetaplah di sini. Bagian yang terbaik akan segera dimulai. Kamu nggak boleh melewatkannya. Lalu tiba-tiba, dirimu yang telah menulis, menyutradarai, dan berakting dalam film tersebut, berjalan ke atas panggung. Kamu paham bahwa yang telah melakukan semua hal itu adalah versi dirimu yang lain. Dirimu yang lain begitu menawan. Caranya berjalan, caranya berdiri. Dia terlihat begitu percaya diri. Kamu ingin segera berubah menjadi versi dirimu yang berkembang. Hai, aku bertanya-tanya, kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Kata dirimu yang lain dari atas panggung. Hal ini terasa agak aneh, tapi juga menghibur. Seolah-olah, kamu sedang berbicara dengan teman lama yang sangat kamu sayangi. Aku punya satu pertanyaan. Katamu, bagaimana kamu menjadi sukses dan bagaimana aku bisa mewujudkan impianku menjadi kenyataan seperti yang kamu lakukan? Versi lain dari dirimu tersenyum dengan damai dan berkata, aku hanya percaya pada diriku sendiri dan mengingatkan diriku sendiri akan kemampuanku. Kamu juga bisa melakukannya. Tapi bagaimana caranya? Tanyamu, ulangi saja apa yang akan kukatakan. Kamu merasa sedikit skeptis dan bertanya, apakah hanya itu? Versi lain dari dirimu dengan tenang menjawab, Percayalah pada aku dan percayalah pada prosesnya. Ada sesuatu yang begitu meyakinkan tentang caranya berbicara. Jadi, kamu melepaskan semua keraguan, melakukan apa yang dikatakan versi dirimu yang lain dan mengulangi perkataannya. Aku punya tubuh yang sehat, pikiran yang cemerlang, dan jiwa yang lembut. Aku bisa melakukan apa saja kalau aku menaruh perhatian pada hal itu. Segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi adalah untuk kebaikanku. Semua berada dalam sinkronitas yang sempurna dan aku adalah bagian dari mekanisme alam semesta yang harmonis ini. Aku adalah orang yang benar-benar berbakat yang dapat menyelesaikan masalah apapun. Aku punya kekuatan untuk mengendalikan hidupku. Aku bisa mengubah kebiasaan lamaku dan mendapatkan kebiasaan yang lebih baik dan lebih positif yang akan membuatku lebih sehat dan kaya. Setiap hari, menawarkan awal yang baru dan aku siap untuk mengambil tindakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diriku sendiri. Aku adalah arsitek hidupku. Aku adalah kapten dari nasibku. Aku memaafkan diriku sendiri atas semua tekanan yang kuberikan pada diriku sendiri. Yang kuanggap sebagai kesalahan di masa lalu adalah pelajaran hidup. Aku bersyukur untuk itu karena membuatku lebih kuat. Jika aku gagal, aku akan bangkit seperti burung Phoenix. Aku menerima, mencintai, dan menghormati diriku apa adanya. Aku memperlakukan orang lain dengan baik dan diperlakukan dengan cara yang sama. Aku menarik orang-orang yang dapat membantuku berkembang dan menciptakan masa depan yang kuinginkan untuk diriku sendiri. Aku punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Aku berani seperti singa. Aku berbakat dan tangguh. Aku bisa menjadi yang terbaik dalam apapun yang kulakukan. Aku punya keberanian untuk menunjukkan jati diriku yang sebenarnya kepada orang-orang dan membiarkan cahaya aku bersinar. Aku beruntung. Alam semesta membantuku dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan aku bisa melihat tanda-tandanya dan mengambil kesempatan yang diberikannya kepada aku. Potensiku yang sebenarnya gak terbatas. Aku tahu, aku bisa mencapai semua tujuanku dan setiap hari aku membuat langkah signifikan untuk memenuhinya. Aku dapat dengan mudah dan cepat mempelajari keterampilan apapun yang akan membantuku menuju kesuksesan. Aku cerdas dan penuh dengan ide-ide baru yang brilian yang akan membantuku punya karir yang berkembang. Aku layak mendapatkan semua keberuntungan yang akan diberikan oleh kehidupan. Aku bersedia dan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Aku punya keberanian dan kepercayaan diri untuk melewati semuanya. Aku bertekad untuk melakukan apa yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih cerah bagi diriku dan orang-orang yang kucintai. Dan aku sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Aku adalah seorang pemenang dan punya kekuatan untuk bergerak menuju kehidupan yang kuimpikan. Aku tahu perjalananku unik karena aku menerima bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Aku tahu jalan menuju kesuksesan membutuhkan kesabaran. Aku bisa tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Aku bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Tapi aku juga ingat untuk menjaga tubuh dan pikiranku. Aku menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku siap menghadapi masa depan yang nggak diketahui. Aku bersemangat untuk melihat semua peluang luar biasa yang ada di depan mata. Setiap pagi, aku merasa termotivasi dan bersemangat untuk bekerja mencapai tujuanku. Aku bangga dengan semua tugas yang kuselesaikan sepanjang hari nggak peduli seberapa besar atau kecilnya. Aku terinspirasi untuk mengambil tindakan yang berarti setiap hari. Aku adalah kekuatan yang luar biasa di dalam diriku. Aku punya semua yang kubutuhkan untuk sukses dalam hidup dan memenuhi keinginanku. Aku punya apa yang diperlukan untuk maju ke tingkat profesional dalam pekerjaanku. Aku sangat berharga. Aku tahu nilaiku. Aku terbuka untuk menerima kekayaan. Aku akan mencapai kejayaan. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Aku bersyukur atas semua yang kumiliki. Aku selalu memilih hal yang positif, kebahagiaan dan cinta. Disitulah afirmasi berakhir. Aku telah menyelesaikan bagianku. Sekarang giliranmu, kata dirimu yang lain. Kamu merasa sangat percaya diri, termotivasi dan kuat sehingga kamu siap untuk memulai perubahan dalam hidupmu. Kamu merasa jalanmu menuju kesuksesan telah dimulai. Sementara kamu menikmati perasaan ini, bioskop itu perlahan-lahan mulai menghilang. Dirimu yang lain melambaikan tangan dengan senyum meyakinkan di wajahnya. Terima kasih, teriakmu. Kamu merasa yakin bahwa kalian akan bertemu lagi suatu hari nanti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.